Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ada yang menyebutnya Om Ali, Pak Ali Om Mamat, Pak Mamat, bolehlah Ya jadi hari ini Saya akan membahas tentang berita yang tadi saya lihat Di Forum News Network dan di channel Youtube Toyibah Channel Ini agak viral, oleh karena itu saya tertarik juga ikut mengangkat karena ini penting Namun sebelum itu saya ingatkan bagi yang belum subscribe Tolong dukung channel ini untuk menekan subscribe, like, dan share Tekan tanda lonceng bagi yang belum agar tidak ketinggalan konten terbaru Yang bermanfaat ya Dari kami Ya Apa tadi yang diangkat, saudaraku sekalian Yang diangkat yaitu tentang Berita Dari sebuah Bisnis ya Bisnis by trend Yang dulu pernah rame dibicarakan, sekarang rame lagi Jadi jangan salah penguasanya juga dong ya Sering benar-benar Kenapa? Jadi yang musuh masuk gitu Terus pake orang lain, tangkap Jadi saudara-saudara, salah satu yang fenomenal adalah pay trend Ya, pay trend ini Ini teman-temannya, Darsan ini membuat buku berjugulnya Jugulnya 1001 Gustav Pay Trend dan Dusuk Pansur Ini cakap apa ini cerita ini? Pay trend ini tidak bisa diungkiri lagi bahwa pay trend ini adalah MLM Dan para ustaz itu sudah memberikan fatwanya, pendapatnya bahwa pay trend ini harap Harap Kalaupun Yusuf Mansur itu mendapatkan harap Apa namanya, sejilat halal dari ekonomi dan lain sebagainya Itu juga sudah dikritisi juga bahwa ada proses yang catat-catat di situ Saya tidak ingin menyoroti bagaimana bisnisnya Yang kalian juga sudah tahu Diduga telah dimanfaatkan oleh salah satu ustaz ya Nanti juga tahu saya tidak akan ikut terlibat untuk menghakimi Tapi yang jelas, saya ingin melihat dari sisi Bagaimana sih sebenarnya berbisnis yang aman gitu Untuk bisnis semacam itu gitu Bagi saya, semua bisnis itu memang bersiko ya Apalagi investasi Apalagi investasi online Oleh karena itu, kitalah yang harus pinter-pinter Agar kita tidak salah Melihat segala sesuatu dari promosinya Ya setiap orang Kalau ingin bisnisnya laku, pasti dia berpromosi sebaik-baiknya Nah kita sendiri yang harus serdas ya Saya tidak akan masuk ke dikotomi soal hukum dan seterusnya Yang jelas, teman-teman, saudaraku semuanya Dalam investasi itu satu hal yang pengalaman saya adalah Investasikan uangmu sejumlah kamu mampu kehilangan Supaya nanti kalau memang kamu itu bangkrut Ditipu orang atau bagaimana-bagaimana uang tidak kembali Kamu sudah siap kehilangan Yang memang berat Tapi kalau kamu tidak mampu kehilangan Sebaiknya jangan investasikan uangmu pada orang lain Tapi kelola sendiri Kelola sendiri sesuai dengan kemampuanmu Barulah kamu bisa merasakan sendiri Bagaimana konsekuensi mengelola bisnis sendiri Saya menyampaikan ini karena saya punya pengalaman pribadi Dan juga dengan saudara-saudara saya Bagaimana dulu sekitar tahun 2010 Lagi bombing yang namanya bisnis investasi Online Ada yang kita sebut dengan multi-level marketing Yang kebanyakan juga hanya berlangsung beberapa bulan Ada yang kita sebut dengan HYIP High File Investment Program Nah itu Itu juga gitu Itu semacam money game saja itu Oleh karena itu Hati-hati yang jelas Saya ingin berpesan Kalau ingin berinvestasi Investasilah semampu kamu mampu Dihilangan uang itu Kalau enggak Kalau ternyata Rugi Kamu akan menyesali Kamu hanya akan merasa Sedih ya Berlama-lama Oleh karena itu kita Jangan gampang percaya sama orang Saya enggak merujuk ke satu oknum atau siapapun ya Yang jelas Jangan mudah percaya kepada siapapun Apapun sebutan orang itu Mohon maaf Mungkin Anda percaya Karena dia dilabeli sebagai seorang ustad Mungkin dilabeli seorang guru Mungkin karena dia teman Mungkin karena dia punya Jabatan, pangkat, dan seterusnya Hati-hati Ya jadi Kalau soal bisnis Ketika bisnis itu tidak Menghasilkan uang lagi Ya jelas Uang itu enggak akan mampu kembali Apalagi yang Skema ponsi itu Money game itu Dimana Kamu pada bulan-bulan awal Akan mudah mendapatkan uang Tapi karena uangmu itu didapat dari anggota yang lain Ya ketika enggak ada member baru Uangmu enggak kembali Oleh karena itu Pikir-pikirlah Seribu kali Bahkan kalau perlu Enggak seribu kali Tapi triliunan kali Apalagi kalau uang itu dalam jumlah besar Jadi Intinya Sekali lagi Untuk yang ketiga kali saya ingatkan Jika berinvestasi Investasikan uangmu Sebesar kamu mampu kehilangan Ya sehingga Kamu mau hilang uangnya Juga kamu siap Kamu mau dapat uangnya Juga kamu siap Nah Selama ini kan Orang-orang yang Tidak mampu kehilangan Dia akan menyesal Ketika bisnisnya mengalami Kebangkutan Karena ingat Setiap bisnis Punya risiko masing-masing Ada yang risikonya sangat tinggi Ya ada yang biasa-biasa saja Ada yang rendah Tapi umumnya Bisnis yang menjanjikan Keuntungan yang besar Dengan pengorbanan yang kecil Itu biasanya Gampang scam Gampang hilang Gampang manda gitu ya Jadi hati-hati Oke Saudaraku Itu saja yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan yang sedikit itu Membantu ya Nanti akan saya kasihkan Kutipan-kutipan Dari kasus-kasus yang Tadi beritanya saya lihat Tapi namanya cuplikan Jelas gak lengkap Ya bukan bermaksud Menyebar hoax Saya juga tidak ingin menuduh Karena soal hukum itu Bukan kompetensi saya Karena yang Siapapun Belum difonis oleh pengadilan Maka dia tidak bisa Dikatakan bersalah Secara de yule Walaupun faktanya Banyak orang-orang yang Mengaku Ditipu Mengaku Dilugikan Dan seterusnya Ya kan Oleh karena itu Saya Hanya bisa dengan Inisial Dan kemudian Dugaan-dugaan Soal gambar-gambar Cuplikan video Dan gambar-gambar Yang saya tayangkan Slat-slat yang saya tayangkan Itu Kalau penasaran Kunjungi Ke sumber aslinya Yaitu dari Tadi saya sebut Forum News Network Dan Apa yuk tadi Saya tak lihat Sampai lupa saya Ya dari Channel Toyibah Channel Ya nanti saya Tayangkan Slatnya Ya Saya ulangi Dari forum News Network Cari disitu Aslinya Oke Mudah-mudahan Kasus-kasus yang Nanti saya Sampaikan Kutipannya Itu menjadi Pembelajaran Buat kita semua Karena bagi saya Setiap kejadian Setiap Tanda-tanda Apapun Di Permukaan Bumi ini Saya ingin Mengajak Mari kita Melihatnya Atau Memposisikan diri Dari sisi positif Kita coba Mencari Hikmah Sebesar-besarnya Dari peristiwa Atau Kejadian Apapun Yang mungkin Dari sisi yang lain Ada yang didukikan Tetap semangat Tetap hati-hati Iling lan waspodo Begitu kata orang Jawa Saya akhiri Ihdina sirotel mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ulangi Ihdina sirotel mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati